Sedangkan desanya ditargetkan 300 desa se-Indonesia. Tentu sebagai pelaksana ini tiga berkat, Kecamatan Luar, Desa Lembang, Kecamatan Senggorido, Desa Sukamaju, Kecamatan Sumeretung, Desa Mugisrayan, Kecamatan Samantan, dan Desa Sungai Kram, Kecamatan Sumeraya Kepulauan. Dalam kegiatan stakeholder meeting, perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah tujuan kita bagaimana merubah paradigma dari masyarakat yang selama ini mengenal perpustakaan hanya sebagai tempat meminjam, membaca butuh. Tapi dengan inklusi sosial, kita berharap perpustakaan ini bisa menjadi bagian yang dapat meminjam ekonomi masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat memiliki perangkat kemiskinan di dunia yang kita. Nah, kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan. Perpustakaan, taman baca, dan pendidikan ini harus mulai merubah paradigma literasi beraksara, menuju ke paradigma literasi yang memperdayakan masyarakat. Hubungan perpustakaan dengan kesejahteraan itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat bisa tertarik untuk membaca buku, sehingga dengan dia membaca buku, mereka bisa menambah pengetahuan. Dengan menambah pengetahuan di mereka, mereka akan bisa berinovasi. Dengan berinovasi, mereka bisa meningkatkan keterampilan dan meningkatkan pusat-pusat ekonomi. Ketua Pengelola Perpustakaan Air Kehidupan di Desa Tiga Berkat, Kejamaatan Rumah dan Tempengkaya, sekarang itu di stakeholder meeting saat ini. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang menyelenggara-kan. Dan mudah-mudahan ke depan kami akan menerapkan desa kami kepada Bapak Ibu atau para wanita yang kami akan mengembangkan melalui pertanian dan kemudian perkembangan rakyat, pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat, khususnya Kabupaten Berkayaan. Ayo, mari kita ke perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk jendela ilmu. Kalau kita ingin tahu, kita ingin maju, maka marilah kita membaca. Karena membaca dapat merubah perilaku kita dan dapat merubah dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Membuat kita bisa berusaha karena di situ ada sumber literatur yang dapat kita lakukan.